Berikut ini hasil lengkap pertandingan Piala Dunia U20 2023 di match day pertama. Hasil pertandingan tadi malam dari grup E, Inggris U20 taklukan Tunisia U20 dengan skor 1-0. Sementerian itu, Uruguay U20 taklukan Irak U20 dengan skor telak 4-0. Kemudian hasil pertandingan dari grup F, Perancis U20 kalah 1-2 dari Korea Selatan U20. Sedangkan Gambia U20 taklukan Honduras U20 dengan skor 2-1. Selanjutnya hasil pertandingan dari grup A, Guatemala kalah 0-1 dari Selandia Baru. Argentina menang 2-1 atas Uzbekistan. Dari grup B, Amerika Serikat menang 1-0 atas Ecuador. Fiji kalah 0-4 dari Slovakia. Dari grup C, Senegal kalah 0-1 dari Jepang. Israel kalah 1-2 dari Kolombia. Dan dari grup D, Nigeria menang 2-1 atas Dominikan. Italia menang 3-2 atas Brazil. Dan berikut ini kelas main terbaru di match day pertama. Dari grup A, Argentina dan Selandia Baru ada di peringkat ke-1 dan 2 dengan koleksi 3 poin. Kemudian dari grup B, Slovakia dan Amerika Serikat ada di peringkat ke-1 dan 2 dengan koleksi 3 poin. Di grup C, Colombia dan Jepang ada di peringkat ke-1 dan 2 dengan koleksi 3 poin. Dari grup D, Italia dan Nigeria ada di peringkat ke-1 dan 2 dengan koleksi 3 poin. Untuk grup A, sementara ini dipimpin oleh Uruguay dengan koleksi 3 poin. Dibuntuti Inggris dengan koleksi 3 poin juga. Dan grup F, sementara ini dipimpin oleh Gambia dengan koleksi 3 poin. Dibuntuti Korea Selatan dengan koleksi 3 poin. Dan berikut ini kelas main terbaru dari posisi 3 terbaik sampai match day pertama. Di peringkat ke-1 ada Brazil dengan poin 0. Dibuntuti Perancis, Uzbekistan, Israel, Tunisia dan Ecuador. Jadwal pertandingan selanjutnya di hari Rabu tanggal 24 Mei. Amerika Serikat lawan Fiji ditayangkan Moji TV jam 1 dini hari. Uzbekistan lawan Selandia Baru ditayangkan video jam 1 dini hari. Kemudian jam 4 dini hari pertandingan Ecuador lawan Slovakia ditayangkan video. Sementara itu Argentina lawan Guatemala ditayangkan Moji TV. Top skor sementara piala dunia U20 2023 sampai hari ini. Dipimpin oleh Cazadei, Marcos Leonardo dan Adama Bojang dengan koleksi 2 gol.